Nyamar jadi pelisi, singgup basir ngelari ke motor korban. Asmuni, warga doson tigo desa Sungsang 4, Kabupaten Banyuasin, diringkus tim busur polsek seberang ulus 1 pelembang. Dari tangan tesangko, dialan ke barang bukti siko unit motor punya korban. Tetunduk malu dengan gunung kebaju tahanan polsek seberang ulus 1. Asmuni, warga doson tigo desa Sungsang 4, Kabupaten Banyuasin, harus berurusan dengan pelisi. Pasalnya, Lanang 43 tahun ini sudah mengelari ke motor Miuso, nomor pelisi BG5844IK, pewarna ungu, dengan nyaku-nyaku jadi pelisi. Dari tangan tesangko, dialan ke barang bukti siko unit sepeda motor korban pada minggu 23 April 2023 liwat. Kapolsek seberang ulus 1 pelembang, Kompol Ahmad Firdaus. Mengungkapkah kalau modus yang dilakukan tesangko ini deketi korbannya? Selanjutnya tesangko minjem motor korban, dengan alasan nak membawa tesangko ke kantor polisi, sambil nunjuk warga yang diomongnya secara acak. Korban yang pecah yo minjem ke motornya, sehingga pelaku dengan leluasung lari ke diri ngawak motor korban. Teska ini mengaku sebagai seorang anggota polisi yang tidak mengantar tahanan. Yang tidak mengantar tahanan. Pada saat itu, prorologisnya dia nunjukkan ada orang di dalam mobil, dia nunjuk pada korban bahwa dia tidak mengantar tahanan. Ditunjuknya orang tersebut. Yang dikira oleh si korban adalah tahanan. Karena dia mengaku sebagai polisi, sehingga korban percaya dan mengasihkan kunci sepeda motornya. Namun korban curiga. Kenapa? Pada saat kunci dikasihkan, si tersangka langsung naik kendaraan dan langsung kabur, tanpa membawa orang yang ditunjuknya dari sebagai tahanan. Atas ulanya yang tersangkut ancam pasal 378 KUHP dengan ancaman 4 tahun penjara. Polisi radungan? RU Wahyu di PolTV